Halo semua, welcome back to my channel youtube Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bahas penampakan-penampakan yang ada di game Sakura School Simulator ya guys Pasti kalian tau tentang game 1 ini, ya jadi ini game favorit kita semua ya guys, Sakura School Simulator Dan aku bakal bahas misteri penampakan apa gitu guys yang ada di Sakura School Simulator ini Jadi langsung aja yang pertama kita akan bahas tentang penampakan hantu pengantin ya guys Jadi guys, pasti kalian tau hantu pengantin karena dulu aku juga pernah buat kontennya disini tuh Aku dulu udah pernah buat konten itu di Armilla Horming, hantu pengantin Tapi aku sendiri sih belum pernah menemukan hantu pengantin tersebut ya guys, di jembatan merah ya guys Dan aku bakal kasih tau videonya, nah disini tuh ada orang yang menuju sebuah jembatan tersebut Nah dia tuh kayak tempatnya tuh kayak jalan-jalan gitu guys, tuh Nah ini dia, dia naik dan tuh dia ada jembatan merahnya Nah, apa yang terjadi? Oh my god Oke langsung ada yang ngehadang ya guys Yang ngehadang itu adalah hantu pengantin dan tuh bener-bener gede banget Besar banget guys, waktu hantu pengantinnya Oh my god Aku kira hantu pengantinnya itu kecil Aku kira kecil ya guys, tapi ternyata sebesar itu gitu loh Oh my god Coba, coba, coba Ditabrak, ditabrak Itu orang gak berani nabrak gitu Oh my god guys, gede banget guys hantunya Oh my god Oh my god Bener-bener gede banget Dan matanya tuh kayak hitam-hitam gitu Oh my god Oh my god Iya-iya lumayan serem sih guys Oh my god Orangnya mau nembus guys di bawah rocknya Wah Nembus Gila, nembus dong Nembus Wah Dia gak nengok gitu ke belakang lagi Oh my god Kayaknya kabur deh Oh my god Serem banget Ternyata Hantu pengantin itu sebesar itu ya guys Aku kira Hantu pengantin itu kayak Ukurannya itu sama aja Kayak karakter Sakura School Simulator gitu Oke guys Dan yang kedua Yaitu adalah hantu kuyang Yang ada di Sakura School Simulator Kita akan lihat video ini ya guys Nah di video ini Ada orang Dia tuh sedang berjalan di belakang rumah Oh my god Iya guys Bener ada Oh my god Itu kayak ada kuburan Dan di Atasnya ada itu Serem banget Beneran kepala doang dong Dan di atas Gentengnya juga ada Namanya Sing Yun guys Oh my god Serem banget Eh bisa tak dong Bisa diajak bicara guys Dan kayak lidahnya tuh menjulur gitu Dan cuma kepalanya doang Namanya ghost crush way Bisa diajak bicara Oh my god Jadi katanya guys Hantu kuyang ini itu Sering muncul di jam 12 malam ya guys Katanya Oh my god Lumayan serem Lumayan serem guys Oke Jadi lanjut aja Ke hantu yang ketiga Yaitu adalah Hantu cewek Di kolam renang Jadi guys Tanya tuh ada orang Yang nyamperin kolam renang ini Dan dia dikejutkan Tiba-tiba Muncul Sebuah Kepala Ini kepala atau apa sih Oh ada Kemunculan kayak Sosok Itu apa sih Orang lagi renang ya Oke dia Mau mendekati orang tersebut guys Eh iya guys Bener-bener kayak Creepy guys Dia Diam aja gitu Di kolam renang Gila Oh my god Serem banget guys Oke lanjut Yang keempat Yaitu adalah Hantu kuntilanak terbang Yang ada di Sakura School Simulator Wah ini Merinding banget sih Gila Bisa-bisanya Ada hantu itu Di Sakura School Simulator Dan aku sendiri tuh Baru tau ya guys Kalau ada hantu itu Di Sakura School Simulator Oke Kita akan lihat videonya Disini orangnya Kayak terbang Di sebuah kapal-kapal gitu Ini dimana sih Ada banyak kapal gitu guys Eh Itu dibawah ada sosok Putih duyung gitu Oh iya bener guys Itu ada putih duyung ternyata Oke Terus mana kuntilanak terbangnya Eh dia mau nembak Putih duyungnya dulu guys Oh my god Peninding banget Suar BTW aku reaction Malam Jumat loh guys Ini Tuh malam Jumat Kesini guys Tuh 2258 Malam Jumat Oke guys Petih duyungnya Sedang Ngapain itu Gini-gini terus Oke guys Dan ini dia guys Ada hantu yang terbang Kita lihat Oh dia ngasih panah gitu Ke atas Gak tau kenapa Oh my god Muncul guys Hantunya guys Kayak pake gaun putih gitu Oke Mungkin dia bakal memanah Hantu tersebut Oke Gimana sama dia guys Oke Kena gak Eh Jatuh dong Eh Bisa jatuh juga tuh hantu Oh my god Dia samperin guys I want to eat sushi I want to eat sushi Before I die Oh my god Serem juga Gila Terus Ada lagi guys Yaitu adalah Hantu di trawangan Oke Kita akan lihat Hantu di trawangan Video yang seperti apa guys Gila Kalau hantu terawangan Setelah gue Aku cuma lihat Kayak perempuan yang naik jet ski Itu sih Dan itu ternyata bukan hantu Ternyata Oke Dia dengan mobil kuningnya Ingin melaju ke sebuah terawangan Di jam 12 malem 0.004 Oke Apa yang terjadi Dia mau nabrak Oke Dia udah masuk ke trawangnya Ya guys Trawangan Kasab langka Oh itu dia Perempuan jet ski Kalau itu aku tau sih Itu manusia biasa Oke Dia masih lurus guys Menuju trawangan tersebut Dia semakin Dalam Dalam Dan dalam Apa yang terjadi Eh Apa itu Oh Tak kira enak apa Belum ada Eh Eh iya Ini hantu penggantin Eh Ada hantu penggantin Tapi pasti kecil Oke 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 Gila Eh itu ada hantu lagi guys Eh Oh my god Itu apa Kayak Kakinya Dia tuh kayak bergaun merah gitu Hampir mirip kayak hantu penggantin Tapi dia sambil tiduran gitu Dan bergaun merah tadi ya guys Oh my god Ternyata banyak banget Hantu yang ada di trawangan ini Oh my god Oke Oh ini yang jet ski lagi guys Itu wanita jet ski lagi Lewat Eh ini guys Serem banget Dia kayak Tangannya tuh kayak lebar gitu Kayak Gini Oh my god Oh my god Ini bener-bener serem Sih kalau yang ini Karena kayak Gak ada kepalanya gitu guys Dan gaunnya tuh Merah panjang gitu Dan tangannya tuh Kayak terbang gitu Kayak terbang gitu dia Oh my god Ternyata banyak banget Hantu yang ada di trawangan ini guys Tuh kan Muncul lagi hantunya Oke apakah masih ada lagi guys Kita lihat dulu ya Apaan itu hitam-hitam Oh my god Itu kan fanaknya guys Itu kan fanak yang sering ada di Oh my god Tapi dia rambutnya merah gitu Kayak Ioteno Halo Hantu Hantu apa tuh namanya Oh my god Iya iya bener-bener Oh my god Krippy banget guys Serem juga guys Ternyata Oh my god Dan Sehabis itu Ada lagi Hantu yang bernama Hantu tengkorak dan patung Yang ada di gedung sekolah ya guys Kalau itu sih Aku udah tau Karena aku juga udah Pernah buat konten tersebut Ini dia Aku udah pernah buat konten ini tuh Di Armilla Horming Jadi Kalau kita ke situ Kayak jam berapa sih Ke situ pada saat jam Nah kita ke situ pada saat jam 21.00 ke atas Itu pasti ada hantu Patung dan tengkorak ya guys Oke kita akan lihat Cumpetkan videonya Disini tuh Dia tuh lagi berlari sebuah Tuh Warna kuning guys Hantu gold Patung gold Dan tuh ada tengkorak tuh Lagi duduk-duduk Nah tuh Ini tuh Kalau kita deketin Dia bakal Berubah jadi Hantu Dan dia bisa bergerak tuh kan Tuh Dia tuh langsung kayak Mau Ngemukul kita gitu Oke guys Oke guys Jadi ternyata Ternyata itu dia Penampakan-penampakan Yang ada di Sakura School Simulator Oh my god Ternyata Bener-bener banyak banget Penampakan yang ada di game itu guys Dan yang paling banyak itu tuh Adalah hantu Yang ada di Terowongan Udah berapa hantu Yang ditemuin Terowongan guys tuh Kayaknya lebih dari 3 ya guys tadi Oh my god Oke guys Jadi mungkin sampai situ dulu Jangan lupa buat Like, comment, dan subscribe Dan request Habis ini Jangan sampai lagi Di channel Armila Krehurin ini Dan bantu menuju 100.000 subscriber ya guys Oke Thanks for watching Bye-bye Bye-bye